hai 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 Selamat datang di channel Efitri Rahayu gila aku kurus banget temen-temen botak jerawatan gila nggak apa kali ini di video ini aku akan bercerita sedikit tentang aku punya gitar kecil atau gitar lele Nah aku mau cerita tentang gitarku ini ini dia nah kemarin-kemarin itu banyak enggak banyak sih yang ada beberapa temen yang tanya gimana sih caranya main gitar gitar lele itu apa bedanya gitar biasa sama gitar gitar lele nah sebelumnya pasti teman-teman udah banyak sering melihat bahwa gitar yang ukurannya kecil begini nih kecil kan dia eh harganya berapa sih kayak gitu lah pokoknya Nah aku beli gitar ini itu dari temenku temenku namanya pipi pipi itu dapat dari pokoknya dia punya kenalan gitu temennya dia jualan tahu harganya berapa walaupun aku tahu sih ini bukan gitar lele yang bagus ini enggak ada mereknya juga ada mereknya nggak ada mereknya sama sekali nih kayak aku juga enggak tahu gimana Oh ya ini aku beli tempatnya kayak gini nih dijual tulisannya dijual gitu harganya 100.000 rupiah gila langsung ayo pi beli gitu beli tapi aku utang uang dia dulu baru aku beli pakai baru aku punya uang baru aku ganti nah disini bedanya gitar biasa sama gitar gitar lele ini adalah gitar lele ukurannya lebih kecil sudah pasti terus ini freshnya itu lebih pendek kalau senarnya sama dan 6 nah buat tuningnya ya bahasanya kayak tuning gitu tahu banget padahal nggak enggak tahu musik ah tuningnya tuh beda sama gitar kalau gitar kan ntar aku lihat sontekan dulu itu kan ada e e a d g b e gitu kan ya bener gitu nah tapi kalau bentar lele ini setelannya dari a a d g c e a a gitu gitu jadi jadi itu tuh kayak katanya aduh senggol maaf katanya itu bukan katanya sih emang ini Hai kenapa tuningnya itu sama dengan gitar biasa tapi dikasih dikasih capo di fret kelima kayak gitu jadi itu yang membedakan gitar biasa dengan gitar lele ini aduh aku bota teman-teman gimana cara menumbuhkan rambut ya Aduh ah lalu lalu apalagi ya kan tuningnya udah kalau sama ukulele bedanya apa kalau sama ukulele ini beda kalau ukulele senarnya ada empat kalau ini ada enam tapi ukulele juga bodinya lebih ini bodinya bagus banget ya kalau cewek itu aduh ininya pinggulnya nih body body goals ini saya nggak ada body goals body goalsnya ah itu bedanya ini ada stiker stiker mas karim sujat miko saya ngefansal mas karim karena dia dia lulusan biologi juga S1 S2 biologi tapi dia bekerja sebagai stand up komedian dan bekerja di bidang kreatif ya jadi aku fan sama dia aku taruh disini dia juga pinter main musik nah apakah saya bisa main musik bisa-bisaan bukan bisa banget karena aku suka nyanyi suka nyanyi tapi suaranya juga nggak bagus-bagus banget gitu karena suara kuning ada SS nya gitu karena ini gigi saya nggak rata ada celah gitu jadi udaranya tuh keluarnya banyak nggak cocok juga buat jadi MC kalau ngomong luar nyanyi pun juga gitu pokoknya yang ada semua yang berhubungan dengan huruf S itu ada kayak gitu tapi enak kalau buat siuman nggak deh kita coba main ya Oh ya kalau kuncinya kan tadi tuningnya kan beda ini A D G C A nah itu aku tuh belajarnya adalah dulu kan aku belajar main gitar dulu pertamanya main gitar udah bisa kalau gitar kan kayak gini C ya yang yang gini ini yang gini ini kan C terus yang ini G ini D kalau gitar kan kayak gitu-gitu ini A ini eh ini A minor ini E minor gitu kan kalau di sini aku cari-cari nanti aku nanti aku tambahin di link gimana eh aku belajarnya kayak gitu belajar kuncinya jadi ternyata kalau di gitar itu ini kunci di G diukur lele diukur lele di gitar lele itu jadi C nah ini jadi C nah terus G dimana dia ada di sini dia ada di D D itu jadi D di sini jadi G lalu kalau di sini kalau di gitar itu di sini ada A di sini ada D D D nya di sini D minor dimana D minor ya sama kayak A minor nah kalau ini A ini A A nanti aku tambahin A kalau ini A minor nah yang susah E itu kayak gini E E B B sini gitu jadi aku belajarnya kayak oh kalau di jadi jadi otaknya langsung diputer gitu kalau di sini jadi C jadi D A A minor kayak gitu misalnya kita nyanyikan lagu pamer bojo kaya gini bukan jelek balik nih kayak gimana sih lagunya kok jadi ini sih pokoknya pokoknya gitu ya lagunya engin nih rasa nih wong nandang kade di nomi hatiku rasa nyipetan Gak hafal kuncinya Jadi juga bisa-bisaan aja sih Main gitar lele Yang jelas Gitar lele ini sangat pas Buat kita yang berbadan kecil Yang Aduh Gak pernah olahraga nih bro Itu aja sih videonya Dari saya Sekian Oh iya kalau mau beli Gitar lele yang bagus Beli yang bagus kalian Banyak yang bagus Kayak Yamaha GL1 GL1 Kalau cuma buat belajar-belajar Cuma buat bisa-bisaan aja Buat ngamen Ini 100 ribu men Alhamdulillah ini sudah lunas Sudah ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini